Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir air pasang di Kendal, Jawa Tengah juga merendam sekolah di Kelurahan Bandengan, Kecamatan, Kota Kendal. Akibatnya selain proses belajar-mengajar menjadi terganggu, siswa juga mengalami gatal-gatal. Sisa gerangan banjir air pasang masih terlihat di halaman sekolah dasar negeri 3 Bandengan, Kota Kendal, Jawa Tengah. Begitu juga dengan di dalam kelas, masih terdapat air dan endapan lumpur. Genangan banjir op ini mengganggu siswa yang hendak masuk ke sekolah karena harus melintasi batu atau kayu yang disiapkan agar bisa ke dalam kelas. Sudah satu minggu para siswa harus belajar di atas genangan air op sehingga anak-anak ini menggunakan sandal jepit ketika sekolah. Selain kaki terasa gatal, lantai juga becek penuh lumpur sehingga membuat anak-anak tidak nyaman saat belajar. Kepala sekolah dasar Bandengan 3 Siti Madriah mengatakan agar proses belajar-mengajar tetap berjalan, siswa dikilir saat belajar. Ya, beginilah karena kondisi alam seperti ini, Pak. Bu, sudah ada keluhan anak-anak gatal atau gimana bu kakinya? Sudah, anak-anak karena setiap hari becek-becean di air op itu banyak yang gatal-gatal, mengeluh gatal-gatal kakinya. Sekolah seperti ini, gimana? Cara belajarnya nyaman atau tidak? Tidak. Tidak nyaman? Kenapa karena sendal nyaman? Karena banjir. Banjir. Kalau berangkat sekolah pakai sepatu atau pakai sendal? Sendal. Siswa dan guru berharap banjir op ini dapat segera diatasi sehingga anak-anak bisa belajar dengan fokus. Sebab sudah satu minggu, tiap kali sekolah, anak-anak harus menerjang genangan air yang membuat gatal-gatal. Dari Kendal Jawa Tengah, Edi Prajitno, ANews melaporkan.